Oke brother, ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto Video kali ini kita akan review Untuk Eculizer DBX vs Eculizer Behringer Jadi disini ada 2 tipe Tipe pertama kita yang kemarin review itu Model 231S 31 band juga Untuk yang kedua versusnya Disini ada Behringer Tipe SBQ 3102HD 31 band juga Ini stereo ya Dua-duanya ya Tentu teman-teman sudah pasti tau ya Untuk dua merk ini Behringer dan DBX itu Sama-sama bagusnya Tapi disini kita akan bicara dengan fiturnya Fiturnya apa aja Kita pongkar dulu untuk yang Fitur FBQ 3102HD Nah untuk pemasangan Kita akan pasang ke speaker aktif Dari mixer nanti ke Eculizer Eculizer robot Nanti kita masuk ke speaker aktif Dua-duanya ini stereo jadinya Untuk speaker aktif ada disini DBR12 dan disini Outer Pro 12 in AP112AX Ya kita mulai ya Kita ambil main out disini Sekarang kita masukkan Untuk inputnya kita masuk ke Input sini Oke kita masuk ke input sini Input 1 Input 2 Disini ada channel 1 dan channel 2 Disini ada channel 1 dan channel 2 Nanti untuk outputnya Kita diambil Kita ambil disini Channel 2 dan channel 1 Kita masukin ke speaker aktif Inputnya Pertama kita masuk ke Sini Nah kita masuk di Ini untuk di Oke brother Sebelum kita lanjut video ini Boleh dong Minta like video ini Klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Untuk mengikuti video-video terbaru Di channel ini Thanks ya bro Biarnya Kita masuk ke sini Oke sudah pasang kita soketnya ya Untuk equalizer Kita nyalakan disini In-outnya In-out audio kita nyalakan Dan grafiknya sudah kita nyalakan juga Lengthnya juga kita nyalakan Kita nyalakan kasih musik Nah untuk di equalizer ya Di Behringer Ini ada 3 tombol Satu itu buat gain Nah disini ada low cut Dan high cut Ya ini stereo Dua-duanya ada Input gain Low cut dan high cut Terus disini kita bisa Tengok tombol ini Buat grafiknya Jadi kalau kita tekan ke dalam Untuk sinyal Nanti dia akan Masuk Sinyalnya kan Akan naik turun-naik turun Seperti itu Jadi lampunya akan Naik turun-naik turun Kedip-kedip Jadi seperti ini Kalau kita kencengin Kita lihat grafiknya ya Jadi ini fungsinya dia Sekarang kita tes Untuk yang di-back ya Tadi untuk suara equalizer Seperti itu tadi Sekarang kita pindah ke Yang pemasangan di D-back Sebenarnya kemarin Sudah kita review Untuk yang di-back ini Nanti teman-teman Cek saja untuk Review Tipe D-back 231S ini ya Suaranya hampir-hampir sama Dengan equalizer Cuma beda fiturnya saja Nah kita tes Kita sudah pasangkan Ini grafik Kita masih standarkan ya Sama-sama yang di-back juga Disini standar Dan equalizer juga Sini standar ya Suara kurang lebih Sama dengan yang Equalizer ini Nah saya akan bicarakan Untuk fiturnya ya Kita bahas untuk fiturnya Untuk yang di-back Disini cuman ada Range Low cut Itu saja Untuk tombolnya cuman ada Gen inputnya saja Satu Untuk yang di Equalizer Behringer 3102FBQ Disini ada tiga tombol ya Yang tadi kita jelaskan Input Low cut Dan high cut Dan disini sama-sama 31 band Stereo juga Nah untuk fiturnya Lebih banyak Behringer Ya kan Kita lihat disini Panel-panelnya Sama-sama cuman beda Disini Nah ini model Di belakang ya Di atas ini di-back Yang di bawah itu Equalizer Behringer Dan kita lihat disini Di-back cuman ada Input dan output saja Seperti biasa juga Di Equalizer Behringer Sama input Output saja Untuk fiturnya Lebih banyak juga Di Behringer FBQ 3102 Karena apa Disini kita lihat Ada sub-out Ya Disini ada Sub-output Jadi ini buat sub-woofer Jadi vokalnya otomatis Nanti tidak akan masuk Di sub-woofer Jadi kita bisa ngambil Di sini Inilah salah satu fitur Di FBQ 3102 Kalau yang di-back Tidak ada Buat sub-out Ya Itulah bedanya Untuk suaranya sendiri Teman-teman tadi sudah dengar ya Kurang lebih sama saja Untuk suaranya Dua-duanya merek terkenal Behringer dan D-back Dan yang kita review Ini barangnya Original semua Behringer FBQ 310 Ini Ori Dan ini juga D-back 231S Ori juga Oke itu saja Untuk review D-back Dan Behringer Dua merek ini Sudah paling bagus Ya Menurut saya Untuk buat karaoke Atau buat live musik Saya juga biasa Menggunakan D-back Dan Behringer Dua merek ini Nah sekarang tergantung Teman-teman mau pilih Yang D-back Atau yang Behringer Oke terima kasih Sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan Silahkan tinggalkan Komen di bawah Saya Hendra Trianto Thanks for watching